Naturalisasi yang saya terlibat itu bukan untuk kepentingan klub Bukan untuk kepentingan klub, tapi untuk kepentingan tim nasional Pemain diaspora kita yang bermain di level tinggi Bahkan ada pemain diaspora Indonesia yang tertarik bermain untuk tim nas kita Dan dia pernah bermain di level Champions League Olahraga nomor satu di Indonesia adalah sepak bola Tentu siapapun yang menjadi pimpinan PSS-nya akan mendapatkan free publicity Menteri olahraga dan pemuda di Indonesia saja mencopot jabatannya Demi untuk mengurus sepak bola di Indonesia Itu menandakan apa gara-gara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di obrolan Sultan di channel youtube inilah.com Kali ini kita akan berbincang-bincang lagi kedatangan narasumber yang luar biasa Beliau adalah Pak Hamdan Hamedan sebagai mantan direktur eksekutif Organisasi diaspora Indonesia dan CEO aplikasi islami Kesan Terima kasih banyak Pak Hamdan Terima kasih atas undangannya Sehat Pak Hamdan? Alhamdulillah Alhamdulillah Saya kalau ketemu Pak Hamdan itu sudah lama kita ketemu ya Pak ya? Sudah lama dulu Dari 2019 ya Pak Hamdan ya? Betul, betul Sekarang kita sudah silaturahmi lagi dan saya mendengar banyak kabar ini Pak Hamdan mengurus banyak hal di negara ini Sesuatu hal yang besar lah Sihil banget tuh Mungkin kali ini kita akan tanya-tanya terkait dengan sepak bola dan agama nih Pak Hamdan Sepak bola dan agama Ini dua variable penting di bangsa ini Pak Hamdan ini kan mengurusi sepak bola di Indonesia Pernah Pernah ya? Oh sekarang sudah tidak ya Pak? Oke, pernah mengurusi sepak bola di Indonesia Tapi baru-baru ini kita melihat fenomena bahkan menteri olahraga dan pemuda di Indonesia saja Mencopot jabatannya demi untuk mengurus sepak bola di Indonesia Itu menandakan apa gara-gara ya Pak Hamdan? Mungkin menandakan kecintaan beliau terhadap sepak bola Itu terlalu cinta terhadap sepak bola di Indonesia ya Pak Hamdan ya? Betul, karena kan kalau saya tidak salah Pencinta sepak bola di Indonesia itu kurang lebih 70% dari penduduk Indonesia Kurang lebih ya, 70% Jadi itu sekitar 189 juta jiwa Oke Rakyat Indonesia yang mempunyai animo, kesukaan terhadap sepak bola Indonesia Ataupun sepak bola secara umum ya Oke, oke Tentu kalau kita berbicara sepak bola Indonesia kita berbicara federasi Tidak bisa, tidak Oke Tidak membahas Pasti kita membahas federasi ya? Federasi, karena sebagai induk dari cabang olahraga sepak bola di tanah air Kalau misalkan yang Pak Hamdan urus itu di organisasi diaspora itu Apa tuh Pak? Maksudnya kita mungkin tidak banyak tahu fungsinya atau foksinya dan lain sebagainya Jadi dulu saya terlibat di organisasi diaspora Indonesia Oke Saya pernah menjadi presiden organisasi diaspora Indonesia di Northern California Waktu itu saya tinggal di California Kemudian ketika saya sampai di Indonesia saya juga diminta untuk nge-lead di Indonesia sebagai direktur eksekutif Oke Jadi memang saya sedikit banyak bersinggungan dengan diaspora Indonesia yang jumlahnya itu 9 juta jiwa Berarti bukan hal baru bagi Pak Hamdan ya? Bukan hal baru Oke Ini kalau jadi provinsi itu provinsi nomor 9 terbesar ya di Indonesia Oke Kurang lebih salah satu yang nomor 13 mungkin ya Sebesar Sulawesi Selatan Oke 9 juta jiwa itu Oke 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 Nah tugasnya itu ngapain? Jadi kita itu membantu empower diaspora Indonesia memberikan kontribusi kepada tanah air Oke Kontribusinya Macam-macam kita misalnya memberikan apa namanya melakukan upaya perbantuan pendidikan Salah satu yang waktu itu saya pernah bantu adalah program 20 lebih profesor Indonesia Profesor Indonesia yang ada di Amerika Serikat Kemudian mereka itu membantu pendidikan di Papua di Jayapura Di tiga sekolah kalau tidak salah ya Ada di Jayapura, ada di Merauke dan juga ya Jayapura dan Merauke Tiga sekolah di sana Oke 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 Nah kalau terkait yang sepak bolanya Pak Hamdan Betul Jadi kan kita tahu dari 9 juta diaspora Indonesia di luar negeri Ada yang berprofesi sebagai dokter, lawyer, insinyur Ada juga yang menjadi pemain sepak bola Pemain sepak bola Nah oke Di saat ini saya melihat bahwa banyak sekali di antara mereka yang memiliki ketertarikan untuk membela timnas Indonesia Oke Karena mungkin mereka sejak awal juga sudah mempunyai emotional attachment terhadap Indonesia Oke Yang mengalir dalam darah mereka Oke Dan ditularkan oleh keluarga mereka di luar negeri Mengalir dalam darah mereka Betul Ini kunci Keturunan disitu Keturunan Misalnya saya beri contoh Sien Patinama Sien Patinama itu ayahnya lahir di Semarang Oke Kemudian pindah ke Belanda Menikah dengan perempuan Belanda Oke Sehingga Sien Patinama itu adalah 50% Indonesia 50% Belanda Oke Itulah yang disebut pemain keturunan Memang ada darah Indonesia nya Dan bisa Bukan orang yang luar kemudian kita Paksa untuk menjadi warga negara Indonesia Bukan Bukan Jadi memang Ada keinginan dari dua pelatih Pertama dari pihak federasi Maksudnya adalah pelatih timnas pada saat itu Meminta secara resmi kepada federasi Untuk meng-approach pemain keturunan Indonesia Oke Lalu It takes two to take off kan Dengan data lain pemain ini juga harus berminat Membela timnas kita Betul Dengan segala plus dan minusnya Oke Itu pembangun minat Warga negara keturunan yang tersebar di banyak negara itu Susah gak itu Pak? Susah-susah Ada yang memang Kita harus akui Memang mereka merasa Saya lebih Saya bukan orang Indonesia Ada juga Yang merasa dirinya Saya lebih tepatnya orang Eropa Memang kakek saya orang Indonesia Tapi saya merasa lebih Eropa Kemudian ada yang memang Memang sejak awal ketika kita bertemu Mereka mempunyai ketertarikan yang luar biasa Jadi betul-betul Apa namanya Menjiwai semangat Indonesia Oke Contohnya Dari kesukaan mereka terhadap Misalnya makanan Indonesia Oke Kemudian film Indonesia Oke Kemudian beberapa kali mengunjungi Indonesia juga Oke Jadi memang Sudah terbuka Untuk ide Misalnya bermain untuk timnas Indonesia Oke Tapi kemarin rame Itu Ada kekhawatiran dari banyak pihak Ini kalau banyak pemain luar Pemain keturunan ya Pemain keturunan yang ada di luar negeri Di Indonesia Kan pemain-pemain kita emang kurang Kan banyak juga pemain kita yang berpotensi Betul-betul Gimana Pak? Jadi seperti inilah.com harus ada titik tengah-titik cerah Titik tengah-titik cerah Oke Jadi memang Yang naturalisasi yang saya terlibat itu Bukan untuk kepentingan klub Oke Bukan untuk kepentingan klub Tapi untuk kepentingan tim nasional Jadi di Indonesia kan untuk kepentingan tim nasional Timnas Oke Untuk naturalisasi yang terjadi sebelumnya Yang kepentingan klub itu Saya tidak terlibat Dan saya tidak mau terlibat Oh Untuk naturalisasi yang untuk kepentingan klub Oke Saya hanya ingin mencoba membantu Memperkuat tim nas kita Berdasarkan rekomendasi resmi Dari pelatih Menginginkan pemain tersebut Oh Jadi memang harus ada rekomendasi pelatih juga Nggak bisa salah-salah aja Pak Udani Betul-betul Walaupun di sisi lain Tentu pada saat saya terlibat di sana Saya menciptakan database Pemain keturunan Indonesia di luar negeri Alhamdulillah sekarang sudah berjumlah 200 pemain yang kami sudah identifikasi 200? 200 lebih ya Oke Dan insya Allah kami akan terus menambahkan Mencari lebih banyak lagi gitu kan Mengidentifikasi Nah itu nggak mengurangi porsi kesempatan pemain lokal kita untuk ditimnas? Jadi sebetulnya kita hanya mengidentifikasi saja Bukan untuk mentransfer mereka ke Indonesia gitu kan Ada pun yang terjadi saat ini Misalnya ada kuota naturalisasi Ataupun ada wacana demikian Itu saya rasa masih ongoing ya Masih belum dirapatkan di EXCO gitu Tapi kalau kita berbicara Technical terms ya Yang perlu dicatat adalah Naturalisasi itu adalah proses perpindahan ke warga negara Oke Proses perpindahan ya Kemudian Hasilnya itu adalah mendapatkan warga negara Indonesia Kalau goal Oke Ketiga Ketika sudah warga negara Indonesia Idealnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama Tidak boleh dibedakan Tidak bisa ya Tidak idealnya Oke Oke Jadi memang Bukan untuk kepentingan klub Bukan untuk kepentingan Tapi untuk kepentingan timnas Timnas Karena waktu sebelum saya memulai Membantu naturalisasi Saya pun bertanya dulu kepada Coach Shin Taeyong Oke Mengapa perlu naturalisasi Kenapa? Saya ingin memastikan bahwa Saya pun Sependapat secara visi Dengan beliau Oke Beliau pun menjelaskan bahwa Kita perlu naturalisasi Karena Kita akan menghadapi Tim-tim yang jauh lebih kuat daripada kita Kita lolos di Asian Cup Asian Cup Oke Terus untuk U20 Kita akan terlibat Bukan hanya di Asian Cup Yang barusan Tapi juga kita akan menghadapi Piala dunia U20 Piala dunia Dimana kita akan menghadapi Tim-tim besar Seperti Brazil under 20 Perancis under 20 Yang kita sempat mengadakan Pertandingan persahabatan Jadi kita bisa mengukur Ternyata levelnya luar biasa Oke Ada gap disana ya Melantang Gapnya itu Mungkin bisa sedikit dikecilkan Dengan hadirnya pemain naturalisasi Yang memang diinginkan pelatih Dan pemainnya juga mau Oke It takes two to take goal lah Oke Perlu dua orang untuk Berdansa take goal Oke Tapi gak mengancam Komposisi semuanya Kan dari luar Saya pikir begini ya Kalau kita lihat ya Oke kita ngomongin komposisi Berarti kita bisa Berbicara mengenai angka ya Oke Kalau kita berbicara Sebelas pemain ya Oke Lalu ada tiga pemain naturalisasi Seperti yang Saat ini ongoing ya Untuk piala dunia U20 Berarti itu sekitar 27% Dari komposisi Starting Eleven Oke Kalau satu tim itu Ada 23 orang Berarti itu mungkin Sekitar 13% Oke 13% Dari satu tim Ada 13% Pemain naturalisasi Oke Tapi kalau dari Starting Eleven 27% Oke Jadi Mungkin ini menjadi Pertanyaan untuk Pelatih Dan PSSI Apakah angka ini Ini adalah angka yang titik tengah Titik cerahnya Oke Iya kan Atau masih Rataan gitu ya Apakah terlalu Sudah cukup Sudah cukup Less than 30% kan Kurang dari 30% Ini sudah bagus Atau Mau ditambahkan Atau mau dikurangkan Nah itu Memang harus disepakati bersama Oke Oke Tapi metode seperti ini Apakah kita Baru melakukannya Apakah kita yang pertama Melakukannya Atau ternyata Memang ada contoh nih Dan yang negara lain itu Melakukannya Dan it works gitu Jadi mungkin Kalau kita lihat ya Maroko Kemarin Performancenya Di Piala Indonesia Oke Sampai semi-finals ya Sampai semi-finals Dan mereka itu adalah Salah satu Negara yang Paling aktif Di beberapa tahun Terakhir Memanfaatkan potensi Potensi pemain keturunan Dan pemain diasporanya Oke Saya berikan contoh Ashraf Hakimi Hakimi Ashraf Hakimi Salah satu back terbaik Di dunia Dulu bermain di tim favorit saya Inter Milan Inter Milan Sekarang Di PSG Baru ulang tahun ya Baru ulang tahun Please come back Hakimi Nah dia itu Lahir di Spanyol Oke lahir di Spanyol Nah dia Sejak awal itu Dipanggil Oleh Maroko under 20 Untuk membela Maroko Dan menjawab Panggilan tersebut Oke Jadi dia mulai dari U18 dan U20 di Maroko Lalu tentu seniornya Juga di Maroko Kemudian ada pemain Seperti Hakim Ziyech Ziyech Nah Ziyech ini Besar di Belanda Bahkan kalau saya tidak salah Dia bermain di U18 U21 Kemudian ketika Seniornya Dia memilih Maroko Oke Dia memilih Maroko Pada saat itu Kalau tidak salah Salah satu Pemain sepak bola Belanda yang terkenal Kalau tidak salah Maroko Van Basten Mengatakan Keputusan Ziyech itu Keputusan yang bodoh Oke Dicemohoh juga Dicemohoh gitu Tapi mungkin Sekarang Ziyech bisa tertawa My decision was right Terus kita tahu Ada pemain juga Yang tampil luar Biasa Amrabat Amrabat Yang bermain sekarang Di Fiorentina Dia juga Grow up di Utrecht Seperti halnya Mark Locke Ivar Jenner Kemudian Dia memilih Timnas Maroko Dan ada beberapa Banyak lagi Nah kalau saya tidak salah Di tahun 2021 Saya membaca laporan FIFA Maroko itu adalah Negara yang paling banyak Melakukan Pindah federasi Untuk pemainnya Berarti dengan kata lain Ada pemain yang dulu Terdaftar Mungkin di Eropa Kini Didaftarkan oleh Federasi Maroko Untuk bermain Untuk Timnas Maroko Oke Nah apakah model Maroko ini terlalu ekstrim Dimana begitu banyak pemain Nah itu dia Seperti inilah .com gitu Dimana titik tengah Titik cerahnya Kan beda-beda ya Titik tengah titik cerahnya Nah didiskusikan saja Kira-kira yang mana sih Oke Yang bisa Apa namanya Menjaga Equilibrium ini Ya 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 Game tadi bisa kekejar Tanpa harus mengurangi Porsi pemain-pemain yang asli Indonesia Dan saya tidak pernah mengatakan Bahwa naturalisasi itu solusi Tidak pernah Oke Jadi saya kan Menganalogikannya itu Seperti kayak Empat sehat Lima sempurna ya Pertama Tentu kita mau Pembinaan ya Pembinaan itu bermula Dari talenta yang kita miliki Oke Dan banyak dari Sabang Sampai Merauke Talenta-talenta yang kita miliki Kemudian Talenta itu juga perlu coaching 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 kan Pelatih yang bisa Apa namanya Membantu pemain yang berbakat ini Naik kelas Kemudian ketika ada infrastruktur Mereka mau main dimana Oke Ada ketersediaan lapangan Fitness facilities You name it Kemudian adakah club Dimana mereka itu bisa Masuk Dan mengasah skill mereka Ada club Nah Club ini selalu akan bersinggungan dengan kompetisi Ya kan Kompetisi Jadi Kompetisi U12 nya ada gak U11 nya ada U15 nya ada gak U17 nya ada gak U18 nya Dan lain sebagainya Terserah jenjangnya Nah kompetisi Barulah Dari club Dan kompetisi yang kompetitif Akan menghasilkan Timnas yang kompetitif Oke Di timnas yang kompetitif Lalu ada pertanyaan Bisakah ini diperkuat Nah diperkuatnya Misalnya salah satunya Dengan cara Menaturalisasi Pemain keturunan Jadi tidak pernah Naturalisasi itu menjadi solusi Nah cuma memang Tapi icing on top Cherry on the cake Gitu kan Ya 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 Tapi ya itu tadi Step-step yang bawahnya ini Apa ya Orang mungkin Sulit Pak Hamdan Membedakan Ini Solusi yang baik gak sih Benar gak sih Karena Kekalutan dari persoalan Federasi kita Sepak bola kita Itu kan luar biasa juga Mengurai nya nih Gimana Pak Hamdan Wallahualam Wallahualam Saya pikir ya Itu Diperlukan kerja keras Untuk itu Full time Dedicated Untuk betul-betul Apa namanya Apa namanya Mengurai Permasalahan dari Setiap level itu Misalnya dari Coaching certification Pelatih Jumlah pelatih yang Yang Ber Apa namanya Bersertifikasi tinggi Oke Ya kan mungkin Kalau tidak salah Coach Indra pernah menceritakan Dari saya bahwa kita Masih jauh kekurangan Oke Pelatih dengan Sertifikasi yang ter Yang tertinggi Jadi itu kan Satu-satu PR juga Oke Kemudian tentu Kompetisi Mudah-mudahan Kompetisi kita Selalu berlanjut Tidak ada interupsi Dan sebagainya Terus kemudian Untuk Apa namanya Kompetisi usia muda Kesehatan club Dan lain sebagainya Jadi Memang PRnya banyak Tapi ya Bismillah Tapi kan itu memang Menjadi tugas Federasi sepak bola kita Saya pikir jauh lebih Dari federasi Yaitu Oh jawabannya All stakeholders All stakeholders Yang terkait Kita berbicara Mengenai club Supporter Ya kan Kita berbicara Mengenai pemain Oke Ya kan So everybody Needs to work together To achieve the same goal Tapi kan meskipun Itu menjadi gerak langkah Bersama ya Pak Hamdan ya Tapi tetap Apa ya Pentolannya lah Yang memang Bertanggung jawab Secara formil Kita kan punya Federasi sepak bola Yang Kita tahu kita Pengen jalan kencang Tapi kok kayaknya Mesinnya masih mesin Jadul gitu Pak Hamdan ya Kita bicara Institusi ya Kita bicara institusi Kita gak bicara personal Itu Kenapa ya Pak ya Federasi kita ini Gak bisa Apa Jalannya juga kencang gitu Pak Iya saya pikir Apa namanya Saya bukan orang yang tepat Untuk menjawab pertanyaan itu Oke Karena memang Apa namanya Ketika kita Membicara Federasi Kita membicarakan A to Z Oke But I think Kalau mau Apa moving forward Memang harus Stakeholdernya ini harus Setuju Untuk moving forward Apa sih Sepak bola Indonesia 2.0 Yang ingin di achieve Itu apa sih Oke Visi blueprint dari Sepak bola Indonesia 2040 2050 Itu seperti apa Komitmennya Komitmennya Seperti apa Kan saya dengar juga Bahwa Pak Erick Thohir Apa namanya Berapa Bertekat Untuk meloloskan Indonesia Ke Piala Dunia Di tahun 2040-an Oke Ya kan I think that's great idea gitu kan Oke Step-stepnya apa gitu Oke Itu komitmen bersama Itu komitmen bersama Tapi kan iya lagi-lagi Kita punya ketua PSSI baru Hari ini Yang Mungkin banyak orang Yang pada akhirnya Tepuk tangan Menaruhkan Harapan gitu ya Tapi kan Ini bukan gerak Satu pundak aja Ini punya struktur Punya Apa Barisan yang Luar biasa Panjang gitu ya Pak Amdanya Mungkinkah kita Bisa lari gitu Dalam waktu dekat Saya percaya bisa Maksudnya kalau Semua stakeholder itu Agree to run together They can Tapi mereka harus Setuju untuk lari bersama Karena Mengurus federasi Minimal dari Pengetahuan saya Yang cukup minim Mengenai federasi Itu seperti Mengurus negara Seperti mengurus negara Seperti mengurus negara Miniatur negara Berarti PSSI ini Pak ya Gimana itu maksudnya Pak Yang bertanya Lebih tahu Dari Iya Maksudnya kan kita ini Apa ya Cinta Sama sepak bola Indonesia Meskipun kita Enggak pakamlah Statistik Sepak bola Seperti apa Komponen Segala macem Tapi Mendengar tragedikan juruhan Kan sedih sekali Tentu Tentu Itu Semoga tidak pernah Terjadi Lagi Di Republik ini Ketika Melihat ada korban jiwa Pergi menonton Sepak bola Enggak pulang Ke rumah Itu kan menjadi Beban yang sangat Luar biasa Begitu Pak Maksud saya Apa yang kemudian Menjadi Prasyarat utama Sebagai ketua Federasi Sepak bola Yang punya PR Begitu banyak Di negara ini Mungkin itu Pertanyaan yang lebih Tepat ditanyakan Kepada Panitia Penelenggara KLB Saya tidak terlibat Tapi kan Kemudian Pak Hamdan Ini kan Yang Sedikit banyak Mengurusi Sudah berapa pemain Berarti Pak Hamdan Saya Menyelesaikan Tiga proses Naturalisasi Jordi Sandy Dan Sympatinama Kemudian Apa namanya Memulai Proses Naturalisasi Untuk Tiga calon Pemain U20 Yaitu Justin Habner Ivar Jenner Dan Rafael Struij Oke Itu yang Hamdan Lobby Kemudian Tarik kembali Ke Indonesia Kurang lebih demikian Kurang lebih demikian Dan itu masih tepat Untuk dilakukan Kira-kira Saya pikir Seperti jawaban dari Coach Shin Taeyong Ketika saya tanya Mengapa butuh Naturalisasi Adalah Jawabannya Pada saat ini Kita akan menghadapi Tim dengan kekuatan Yang satu level Atau mungkin dua level Di atas kita Sehingga kita butuh Kekuatan tambahan Dan selain itu Apalagi yang disiapkan Coach Tentu Coach Shin Taeyong itu In favor of Long TC Itu sesuatu yang Disukai oleh beliau Jadi Untuk menutup gap itu Beliau Memutuskan untuk Long TC Jadi bukan Naturalisasi Bukan salah satu Bukan satu cara Oke Tapi ada berapa cara Ada serangkaian Salah satunya itu Salah satunya itu Oke Berarti Kalau saya asumsikan Kalau titik tengah Titik cerahnya Bisa ketemu Gitu ya Gak ada Kecemburuan lah Apa segala macem Masih sangat Possible untuk Dilanjutkan Berarti Pak Ya mungkin Tergantung Dari Kebijakan Dari pimpinan Federasi Saat ini Dan arah Dari Timnas Yang ingin Dituju Targetnya Dituju Apakah misalnya Jika Ingin Memanfaatkan Potensi Diaspora Kita Pemain Diaspora Kita Yang Yang bermain Di level tinggi Bahkan ada Pemain Diaspora Indonesia Yang tertarik Bermain Untuk Timnas Kita Dan dia Pernah Bermain Di level Champions League Oke Nah itu kan Kembali lagi Apakah federasi Menginginkan Yang demikian Atau tidak Salah satu Ide saya Waktu itu Saya pernah Sampaikan Kemudian Cukup diterima Oleh ketua Ketua umum Sebelumnya Oke Lalu Kemudian Beberapa hari Kemudian Terjadi Tragedikan Juruhan Ketika Saya Sampaikan Lagi Mungkin Pada saat itu Fokusnya Sudah Bukan Disana Pemain 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 Keturunan Yang Mau Membela Timnas Dengan Kemampuan Yang Luar Biasa Itu Satu Memelakukan Riset Yang Intensif Jadi Melakukan Database Research Ini Kita Sudah Ada Database 200 Dan 100 Pemain Itu Ada Diluar Apa Diluar Indonesia Itu Potensinya Luar Biasa Termasuk Yang Di Brazil Kalau Ada Pemerhati Bola Ya Yang 15 16 Tahun Jardim Itu Betul Jadi Memang Ini Pemain Yang Sangat Unik Dan Sudah Masuk Database Kami Sejak Tahun Lalu Saya Lihat Profilnya Luar Biasa Saya Berbicara Dengan Pelatih Yang Pernah Melihat Dia Juga Mengatakan Pemain Ini Spesial Kemudian Tahun Lalu Kalau Tidak Selah Bulan Juli Dan Bulan Agustus Saya Merekomendasi Nama 2022 Saya Memberikan Sekedar Informasi Bahwa Ada Pemain Indonesia Di Brazil Yang Sepertinya Menarik Untuk Di Scout Betul Di Sao Paulo Jadi Memang Keturunan Indonesia Dan Menariknya Itu Dia Lahir Kalau Saya Tidak Salah Itu Tahun 2007 Jadi Pemain Ini Sebetulnya By Law Karena Ibunya Itu Adalah Memiliki Paspor Indonesia Sebetulnya Dia Bisa Mempunyai Paspor Indonesia Juga Jadi Berkewarganegaran Ganda Terbatas Nah Ini Ini Menarik Karena Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Itu Membolehkan Kewarga Negara Ganda Terbatas Bagi Anak Yang Lahir Setelah Agustus 2006 Dan Salah Satu Orang Tuanya Itu Adalah WNI Oke Berarti Punya Dua Paspor Pun Boleh Sampai Usia 18 Tahun Terus Kemudian Harus Memilih Memilih Nah Dikasih Waktu Grace Spirits Hingga 3 Tahun Jadi Dia Bisa Memilih Hingga Ulang Tahun Ke 21 Betul Ini Undang-undang Dui Kewarga Negara Terbatas Yang Memang Berlaku Saat Ini Menurut Saya potensi Karena Kenapa Kita Tidak Perlu Naturalisasi Karena Dia Memang WNI Dia Bisa Diuji Cobakan Di U17 U18 Ternyata Dia Betah Bermain Di Tim Nas Kita Dia Tinggal Memilih Ketika Usia Sebelum Usia 21 Tahun Dia Memilih Keluarga Negara Indonesia Dan Dia Ada Kemauan Saya Tidak Pernah Apropos Pemain Tersebut Tapi Menurut Saya Ini Akan Menjadi Salah Satu Opsi Kemudian Hari Entah Itu Untuk Jardim Maupun Pemain Yang Lahir Setelah Tahun 2006 Dan itu bisa menjadi salah satu alternatif kita memperkuat tim nasi Indonesia Betul Betul Lagi-lagi kan semua itu adalah apakah pemainnya menginginkan dan pelatihnya menginginkan Federasi menginginkan Menginginkan Nah yang ketiga Adalah membantu pemain Indonesia Bermain di klub-klub Eropa Oke ini juga penting ini Ini sangat penting Ini udah banyak dibicarakan Kenapa dapat teman diaspora itu jadi relevan Karena ketika saya membutuhkan informasi tentang pemain A yang bermain di klub Misalnya Feyenoord Oke Saya mengontak Feyenoord Oh Nah disitu terciptalah Komunikasi Oke ada Ketika saya Apa namanya Mencoba mencari pemain di klub tertentu Itu ada diskusi antara saya dan klub Nah menariknya di tengah-tengah diskusi tersebut Mereka bertanya Kalian ada gak sih pemain Indonesia yang bermain di level yang sangat tinggi Kami ingin melihat dong Disitulah pintu untuk trial pemain-pemain kita terbuka Iya Iya Kalau kita mempunyai pemain seperti Seperti yang terjadi Marcelino 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 itu kan sempat Alhamdulillah kami buka pintu Untuk trial di Feyenoord Oke Ini salah satu bukti nyatanya Iya Sekalipun akhirnya Marcelino memilih untuk trial di klub lain Tapi pintu situ sudah terbuka Dan tujuan saya adalah membuka sebegitu banyak pintu buat pemain-pemain kita Untuk mungkin mencoba peruntungan dan karir di liga-liga yang super kompetitif Jadi bukan cuma ngambil untuk dalam tapi yang dalam pun bisa diberangkat ke luar ya Betul sekali Bagaimana gitu kan Oh saya pengen sekali bermain di luar negeri Di liga apa disebutkan Jadi saya tahu memang ada keinginan besar dari mereka Oke 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 Dan kalau misalnya bisa departemen diaspora ini membantu Ini luar biasa Akses itu yang kemudian harus dibukakan ya Kemudian nanti silahkan agennya yang mengatur dan lain sebagainya Kita hanya membuka pintu Tetap pintu Betul sekali Oke Nguhasilahi Tapi pahalanya itu juga dalam juga tuh paham kan Karena orang gak bahas ini Orang kan ramai Ini kok kita naturalisasi Kayak kita gak punya potensi apa segala macem Tapi gak dilihat bahwa ternyata bisa juga kita kirim ke luarnya ya Itu yang menurut saya yang paling penting Lebih penting daripada naturalisasinya Membuka pintu untuk pemain Indonesia Untuk berkarir di luar negeri Dan itu menjadi pembelajaran yang luar biasa Melihat sistem mungkin kompetisi yang lebih settle disana ya Pak Udani Ya mungkin Kalau ada kesempatan dan mereka tertarik dan klubnya tertarik Kita kan happy to facilitate Tapi memang ada banyak sekali keresahan Kalau bicara sepak bola ya Pak Udani Mungkin publik juga melihat Ini kok PSSI Lebih syarat akan nuansa politisnya ya Jadi kok jadi alat gitu Bahkan ada pengaturan skor segala macem Kenapa ya Pak ya PSSI kita tuh jadi Kerap kali jadi kendaraan politik Pak Wallahualam bisa Pak Saya tidak pernah maju di PSSI Pengelihatan paham Dan Ya mungkin Mungkin kalau kita berbicara mengenai visibility ya Oke Olahraga nomor satu di Indonesia adalah sepak bola Sepak bola Tentu siapapun yang menjadi pimpinan PSSI akan mendapatkan free publicity Oke Misalnya setidaknya demikian gitu Tapi saya juga disini ingin mengatakan bahwa PSSI itu diisi banyak sekali orang baik Banyak sekali orang baik Alhamdulillah saya bertemu dengan banyak sekali orang baik disana Oke Jadi Tapi yang jahatnya Pak? Wallahualam Kayaknya saya duga lebih banyak juga Jadi saya melihat banyak sekali orang baik di PSSI Oke Very dedicated Very smart Ya kan Ingin mencoba memberikan yang terbaik buat bangsa ini gitu kan Give them a chance Berikan kesempatan Berikan mereka kesempatan Berikan mereka kepercayaan untuk Membawa federasi ini lebih baik Semoga demikian Tentu kita setiap hari berdoa kan Agar sepak bola Indonesia lebih baik Apalagi menjelang piala dunia U20 Iya kan We need to support The federation The national team 100% Itu dia Dan bukan hanya piala dunia U20 Pak ya Pilpres juga tahun depan kan Kita akan ada Kita sepak bola harus dipisahkan dari politik Oh iya Harus dipisahkan Bekipun mungkin Harus ada dikotomi Susah juga kali ya Pak ya Mempisahkan Maksudnya secara sejarahnya pun PSSI juga kan terbentuk dulu mungkin untuk alat Apa ya Menunjukkan kedaulatan bangsa kita Di SEA Games dan segala macam Ya tapi Politik praktisnya Betul Betul Untuk mungkin untuk Kesehatannya Kesehatannya Dan juga ada Statuta di PSSI Statuta FIFA Oke Dan juga statuta PSSI Itu kan yang jelas-jelas Menunjukkan Kepentingnya independensi Federasi Jadi harus independen Betul sekali Tapi kalau Ini saya berandai-andai Luar biasa Gerakannya Saya berandai-andai Ini Ketua PSSI Kita kan Elektabilitasnya luar biasa ya Pak ya Nah itu Kalau kemudian Ikut Di 2024 Kita kosong Itu secara Aturannya Gimana Pak Wallahualam Untuk 2024 Itu Prerogatifnya beliau Oh prerogatifnya beliau Jadi Pak Hamdan susah sekali nih Pak Hamdan kita bicara soal Tadi udah banyak Sepak bola Federasi Apa Naturalisasi Dan lain-lain Sebagainya Pak Hamdan juga membangun Aplikasi Islami Betul Kesan namanya Pak Betul Apa ini Pak Jadi kesan itu Diciptakan itu Sebagai aplikasi Sahabat ibadah Umat Islam Sahabat ibadah Jadi hadir Di setiap momen Kehidupan Seorang Muslim Oke Dari mulai Subuh Sampai Apa Zuhur Kemudian Asar Maghrib Ada juga pengingat Duhah Ada pengingat Tahajud Pengingat Senin Kamis Ayamulbit Kemudian ada juga Pengingat Sedekah Zakat Jadi Satu aplikasi Untuk kebutuhan Umat Islam Tapi kan bukannya udah banyak ya Pak ya Aplikasi Aplikasi Islam semacam ini Pak Betul Tapi yang kita tawarkan adalah 24x7 Pendamping Sahabat ibadahnya itu Dan ini asli Punya Indonesia ya Pak ya Betul Bukan produk naturalisasi Bukan naturalisasi Bukan aplikasi naturalisasi Jadi gak mungkin di intrupsi sama Teman-teman di DPR Tidak perlu di Apa namanya Tidak perlu di Apa namanya Perlu tanda tangan presiden Tapi apa yang membedakan Banyak mungkin Yang teman-teman disini Apa muslim pro Tahunya Yang membedakan Kesan dengan Itu apa Pak Jadi mungkin kita mencoba Mengangkat Ke Khazana Islam Di tanah air Jadi kita mungkin Kalau kita lihat Dibandingkan muslim pro Pertama Kita ada Berbagai macam Buku-buku islami Yang umum dibaca di Indonesia Bahkan kitab-kitab kuning Doa-doa yang umum dibaca Oleh umat islam di Indonesia Sikir shalawat yang umum dibaca Kemudian juga kita Ada Konsultasi dengan ustad Oke Jadi kalau suami lagi galau Bingung perkara halal-haram Bisa tanya disitu Lagi ada masalah Suami istri mungkin Perlu konsultasi Tinggal klik Fitur tanya Kiai Ya kan Bisa langsung bertanya Itu Kiai-nya dari mana aja Pak? Itu dari Berbagai macam Dari universitas Pesantren Dan lain sebagainya Yang paling penting adalah Mereka kompeten di bidangnya Oke Jadi akan ada Ustadz dan ustazah yang fokus Misalnya di fikir ekonomi Ada di fikir keluarga Oke Kemudian ada di fikir umum Fikir warisan Ada juga ya? Itu dia Jadi itulah yang Yang kita Aplikasi kesan itu Mendampingi umat islam Setiap saat Ketika ada kebutuhan Misalnya Wah saya hal ini Yang belum berzakat Dia bisa berzakat Dia ingin melihat jadwal surat Ada Membaca Al-Quran Tasih kemenak Ada di kesan Ingin konsultasi islami Ada di kesan Oke Bahkan untuk Apa namanya Anak SMA Yang ingin konsultasi Dengan guru agama islam Mungkin lebih nyaman Ada di kesan Ada juga Ini bisa jadi Salah satu jalan Supaya Apa ya Gak salah-salah Milih guru Atau salah aplikasi ya Pak Betul Dan juga Kalau kita lihat Umat islam di Indonesia Ataupun Mungkin bukan umat islam aja ya Rakyat Indonesia itu Terkenal Nomor tujuh Atau delapan Yang paling khusyuk Menggunakan sosial media Oh Paling khusyuk ya Bahasanya paling khusyuk Menggunakan sosial media Sekitar 6 jam 30 menit Jadi iman digitalnya Sangat kuat Mungkin banyak di tiktok Jadi 6 jam 30 menit itu Di sosial media Sudah banyak Pak penggunanya Yang downloadnya Banyak-banyak Maksud saya 6 jam 30 menit Di sosial media Kalau kita bisa 10 menit saja Membaca Al-Quran Oke 10 menit membaca Artikel Islam Kan itu kan Alhamdulillah Betul Jadi jangan melulu Mengenai Cuman Apa namanya Entertainment saja Di sosial media Tapi Jangan lihat joget-joget Di sosial media Itu harus dikurangi Pak ya Iya Mudah-mudahan Apalagi kan Kita mau Ramadan Betul Apa yang membedakan Sebelum Ramadan Sama setelah Ramadan Di aplikasi kesan Pak Kita ada Pesantren digital Ramadan Pesantren digital Pesantren digital Ramadan Bisa jadi santri juga nih Sanlat ya Minimal pesantren gila Kita juga ada Buku-buku Buku-buku Ramadan Yang kita siapkan Kita setiap hari itu Akan ada Kutipan-kutipan Terkait hadis-hadis Ramadan Jadi intinya Ketika kita buka Aplikasi kesan Di bulan Ramadan Dan itu akan kontennya relevan Dengan kebutuhan umat Islam Oke Betul Daily-nya bener-bener Dituntun ya Pak Artikel Islami Tanya-jawab Islami Kemudian Doa-doanya juga? Doa-doa juga Doa-doa Ramadan Kita siapkan Jadi kita siap Mendampingi sahabat Muslim Dalam beribadah Di bulan Ramadan And beyond And beyond Ramadan Ya Rejuvenate your iman With kesan Tagline-nya keren tuh Rejuvenate your iman With kesan Jadi Sepak bola Agama Dikerjakan sama Pak Hamdun Harusnya sudah Dunia akhirat Dunia akhirat Jadi PSS-nya hanya jari ya waktu itu Justru sedekah aja Sedekahnya situ aja Terima kasih banyak Pak Hamdun Ini mungkin tapi harapan ya Pak Mungkin Harapan untuk dua hal ini ya Pak Untuk sepak bola kita di Indonesia Dan umat muslim Di Indonesia Untuk sepak bola Saya berharap sekali Indonesia berhasil lolos Apa namanya Fase grup Piala Dunia Untuk federasinya? Untuk federasinya Menjadi federasi sepak bola terbaik Di Asia Tenggara Oke Untuk agama? Untuk agama Mudah-mudahan Umat Islam di Indonesia Dengan hadirnya kesan Dapat bukan hanya Meningkatkan keimanan Tapi juga Pengetahuan Islam Pengetahuan Islam Rejuvenate your iman With kesan This Ramadan Terima kasih Pak Hamdan Hamdan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Thank you Pak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax